Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermin dari Kompok 2 ingin membahas tentang PPH Pasal 23 Apa itu PPH Pasal 23 atau pengertian PPH Pasal 23 akan dibacakan oleh Usi Silahkan Usi dibaca Pengertian PPH Pasal 23 Pajak Penghasilan atau yang disingkat PPH menurut Pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pengertian atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal penyelaran jasa, hadiah, atau pengertian Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Hini PPH Pasal 23 sudah dijelaskan oleh teman saya dan disini saya akan menjelaskan tentang siapa saja kah pemotong PPH Pasal 23 itu yang pertama itu ada pajak pemerintah kedua subjek pajak badan dalam negeri ketiga penyelenggara kegiatan keempat bentuk usaha tetap atau BUT kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya keenam itu ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang kedua itu penerima penghasilan yang dipotong PPH Pasal 23 yaitu ada wajib pajak dalam negeri yaitu orang yang pribadi yang bertempat tinggal atau matur di Indonesia yang terakhir itu ada bentuk usaha tetap atau BUT terima kasih jenis objek PPH Pasal 23 akan dibacarkan oleh saya sendiri objek PPH Pasal 23 telah ditambah oleh pemerintah kelebarannya 62 jenis biasa yang tercantum pada peraturan menteri keuangan dalam PMK nomor 141 garis miring PMK 03 garis miring 2015 oke disini saya akan menjelaskan beberapa objek yang tidak dikenalkan Pasal PPH 23 yang pertama itu sewa yang harus dibayar atau terhutang kepada bank maksudnya itu kepada bank itu perusahaan bank terus yang kedua sewa yang harus dibayar sehubungan dengan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan operasional dengan hak operasional nah disitu maksudnya kita memiliki barang yang disewa itu contohnya gini nah kita membeli barang kita membeli kendaraan yang dimana kita membeli kendaraan itu secara cicilan selama cicilan itu berjalan kendaraan itu sudah menjadi milik kita itu biasa kita sebut financial list berbeda dengan operating list operating list itu kita menyewa barang itu tetapi kita tidak bisa memilikinya itu contohnya kita ngerental suatu kendaraan gitu nah kita itu kan kalau ngerental tidak bisa memiliki barang tersebut gitu kan kita ibaratnya cuman meminjam doang gitu terus masuk yang ketiga yang ketiga itu dividen dividen itu udah menjelaskan ada pasal ayat 8 grup F yang memiliki syarat yang pertama itu syaratnya berasal dari lapang yang tihak terus yang kedua perusahaan persoran BUMN atau BUMD itu dikenalkan dividen minimal sebesar 25% terus kita masuk yang keempat yang keempat itu bagian laba bagian laba itu dijelaskan pada pasal 4 ayat 3 grup I nah itu nanti kita bisa lihat disini eh disini eh kita masuk kelima SHU SHU itu sisa-sisa usaha yang dimana kooperasi memberikan SHU kepada anggotanya itu tidak dikenalkan PPA pasal 23 nah kecuali yang menerima itu perseorangan gitu itu kalau kalau diterima perseorangan itu dikenalkan 10% yang dimana udah dijelaskan pada pasal 17 17 17 2C gitu itu dikenalkan 10% kalau yang diterima kalau kalau yang menerima itu perseorangan gitu oke kita masuk yang ke enam yang ke enam itu penghasilan yang dibayarkan atau terutam kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman nah penyalur pinjaman itu disini kita bisa bilang itu seperti bank yang dimana bank itu berjasa untuk meminjamkan uang gitu kan oke nah segitu doang selanjutnya disini lanjutkan oleh teman saya selanjutnya kita membacakan oleh Nadia selanjutnya jenis penghasilan yang dikenalkan PPH pasal 23 jenis penghasilan yang dikenalkan PPH pasal 23 itu terbagi 6 yaitu dividen bunga royalti hadiah atau penghargaan sewa dan jasa nah kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu yang pertama yaitu dividen dividen ini ketika orang pribadi menerima dividen dia tidak akan dikenalkan PPH pasal 23 melainkan dia akan dikenalkan PPH pasal 4 ayat 2 yang berarti binat kalau objek orang pribadi menerima dividen dia juga tidak akan dikenalkan PPH pasal 23 berarti dividen ini dia khusus untuk WP badan aja kedua bunga bunga yang dimaksud disini yaitu bunga pinjaman tetapi bukan bunga pinjaman dari bank bukan bunga pinjaman dari obligasi ataupun bunga pinjaman dari deposito melainkan bunga pinjaman dari WP badan ke WPOP atau bunga pinjaman dari WP badan dan WPOP makanya bunga ini dia untuk WP badan dan WPOP yang ketiga royalty nah royalty ini dia untuk WP badan dan WPOP lalu yang keempat hadiah atau penghargaan nah hadiah atau penghargaan ini dia khusus untuk WP badan aja nah yang kelima itu sewa sewa disini itu sewa harta tetapi selain yang dikenalkan PPH pasal 4 ayat 2 nah apa itu yang ada di PPH pasal 4 ayat 2 itu sewa tanah sama sewa bangunan berarti sewa disini itu selain sewa tanah dan sewa bangunan sebenarnya ada pengecualian yang lainnya juga tapi yang lebih secara umum itu sewa tanah sama sewa bangunan dan sewa ini dia khusus untuk WP badan dan WPOP juga dan yang terakhir itu ada jasa jasa disini itu jasanya terbagi-bagi ada jasa teknik jasa manajemen jasa konsultan dan jasa lain-lainnya nah yang dimasuk jasa lain-lainnya itu dia jasa yang selain dipotong PPH pasal 21 jika kalian ingin lihat itu bisa dilihat di PMK nomor 141 setrip PMK 03 setrip 2015 nah jasa ini dia juga termasuk WP badan aja kenapa WPOP tidak termasuk karena ketika WPOP menerima jasa itu bukan termasuk PPH pasal 23 melainkan PPH pasal 21 selanjutnya tarif pajak tarif pajak terbagi 2 yaitu tarif pajak 15% dan tarif pajak 2% nah tarif pajak 15% itu terbagi 4 yaitu dividen royalti bunga hadiah atau penghargaan nah tarif pajak yang 2% ini dia terbagi 2 yaitu sewa dan jasa kita akan menjelaskan tentang kenentuan tambahan yang mengatur PPH pasal 23 PPH pasal 23 mengatur berapa hal dalam melakukan pembayaran pajak yang pertama itu pembayaran PPH pasal 23 pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara ID billing dahulu kemudian membayar melalui bank yang telah disetujui kementerian keuangan sementara itu jatuh tempo pada tanggal 10 sebulan 1 bulan setelah bulan terhutang PPH pasal 23 2 bukti potongan PPH pasal 23 sebagai buktinya bahwa PPH pasal 23 itu sudah dipotong pihak pemotong wajib pajak memberikan bukti potongannya atau rangka pertama yang sudah dilengkapi dengan pihak yang dikenakan pajak tersebut lalu ada yang ketiga pelaporan pelaporan PPH pasal 23 pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan mengisi SPT masa PPH pasal 23 lalu bisa melapor lalu fitur laporan online atau fitur laporan yang sudah terkini jatuh temponya laporan itu adalah tanggal 20 sebulan setelah bulan terhutang PPH pasal 23 pada ketentuan saat terhutang penyetoran dan laporan PPH pasal 23 saat terhutang PPH pasal 23 terjadi di akhir bulan saat dilakukannya pembayaran saat penyetoran saat penyetoran PPH pasal 23 terjadi selamat-lamatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terutam lalu saat laporan saat laporan PPH pasal 23 minimal 20 hari setelah penyetoran PPH pasal 23 saya akan menjelaskan perhitungan pada PPH pasal 23 contohnya PPH pasal 23 atas dividen PT AAA akan membagikan dividen kepada 2 perusahaan pemegang saham di PT AAA daftar pemegang sahamnya yang pertama PT BBB mempunyai NPWP dengan penyertaan modal 30% dividen yang akan dibagikan 600 juta rupiah yang kedua PT CCC memiliki NPWP dengan penyertaan modal 24% dividennya sebesar 480 juta maka perhitungan PPH pasal 23 nya berapa sebelum menghitung PPH pasal 23 dilihat dulu pemegang sahamnya yang wajib membayar PPH pasal 23 PT BBB tidak wajib membayar PPH pasal 23 karena penyertaan modalnya sudah di atas 25% yaitu 30% maka PT BBB tidak akan dikenakan PPH pasal 23 maka yang dihitung PPH pasal 23 nya yaitu PT CCC karena penyertaan modalnya di bawah 25% yaitu 24% perhitung perhitungannya PPH pasal 23 itu sama dengan tarif PPH 23 atas dividen dikali jumlah bruto tarif PPH pasal 23 atas dividen yaitu 15% dikali dengan jumlah dividen yaitu 480 juta maka PPH pasal 23 yang dipotong yaitu sebesar 72 juta selanjutnya contoh perhitungan PPH pasal 23 atas royalti PT Insan Mulia merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penerbitan buku PT Insan Mulia akan membayarkan PPH pasal 23 atas royalti seorang penulis yaitu Stephanie Stephanie belum memiliki NPWP royaltinya yang akan dibagikan sebesar 5 juta maka berapa PPH pasal 23 yang dipotong untuk menghitungnya sebelumnya itu kita harus mengetahui bahwa Stephanie belum memiliki NPWP maka tarif PPH pasal 23 akan lebih besar sebesar 100% lebih tinggi perhitungannya PPH pasal 23 sama dengan tarif PPH pasal 23 atas royalti dikali dengan jumlah bruto atau jumlah royalti yang dibagikan tarif PPH pasal 23 atas royalti sebesar 15% dikali royalti yang dibagikan sebesar 5 juta maka 15% dikali 5 juta sama dengan 750 ribu karena Stephanie belum memiliki NPWP maka dikenakan 100% lebih tinggi maka 100% dikali 750 ribu sama dengan 750 ribu jumlah PPH pasal 23 yang dipotong yaitu 750 ribu ditambah 750 ribu sama dengan 1 juta 500 ribu rupiah contoh terakhir dari perhitungan PPH pasal 23 yaitu perhitungan PPH pasal 23 atas lewa contohnya pada tanggal 3 Januari 2015 PT Karya Makmur membayarkan sewa kendaraan bus pariwisata sebesar 35 juta kepada Sugianto Haris berapa PPH pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur maka perhitungannya PPH pasal 23 sama dengan tarif PPH pasal 23 atas sewa dikali dengan jumlah bruto atau jumlah yang dibayarkan tarif PPH pasal 23 atas sewa sebesar 2% dikali dengan jumlah bruto sebesar 35 juta rupiah maka PPH pasal 23 sebesar 700 ribu rupiah ada ketentuan saat pembayarannya yang pertama saat terutang terjadi pada akhir bulan yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 saat penyetoran terjadi pada tanggal 10 bulan berikutnya saat terutang yaitu tanggal 10 Februari 2015 saat pelaporan terjadi paling lambat 20 hari setelah penyetoran yaitu tanggal 20 Februari 2015 sekian dari presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin bertanya silahkan bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi